Wa maa umiru illa liya'budullaha mukhrisina lahud dini Iya Jadi ada orang Dia di dholimi Ada orang Dia di dholimi Sekarang dia gak mau balas Atau dia gak mau maafkan Oh dia gak maafkan namanya itu Iya gak maafkan Jadi katanya dia maafkan di dunia tapi tunggu mau di akhirat Oh itu namanya dia gak maafkan Iya Namanya maafkan itu kita ikhlaskan Iya kita ikhlaskan Sekarang Dia tadi dia gak maafkan Biar dia semua dapat pahalanya Di akhirat Karena kan dia berdalil Ada dalil mungkin dia baca Siapa yang di dholimi Datang di hari kiamat Dia akan mengambil kebaikan itu orang yang mendoliminya Memang begitu hadisnya Kalau tidak ada kebaikannya Maka dia akan kasih dosanya dia Ke orang yang berbuat dholimi Ke orang yang berbuat dholimi Ke orang yang berbuat dholimi Betul tapi berbahaya Berbahaya Iya Kenapa kita bilang ini berbahaya Pertama Kita kadang berbahaya Orang yang gak memaafkan atau menghajar Saudaranya Yang menghajar Tidak memaafkan saudaranya Terkait dengan perkara dunia Melebih 3 hari Dia yang berdosa Jadi ini yang masalah Iya kan Orang yang mendolimin kita Dia dosa Dia dosa Kita maafkan Kita maafkan Kita dapat pahala Kita dapat pahala Bahkan Itu Lebih baik Pahalanya Itu lebih baik Pahalanya Ada di Bisa kita baca di surah Al-Baqarah Ada ayat Ada ayat 178 Terkait dengan Orang yang memaafkan Saudaranya Yang mendoliminya Kata Allah Kata Allah subhanahu wa ta'ala Faman Ufiya Ini sebenarnya terkait dengan Kisos Kalau ada orang yang mendolimin kita Ada yang dia rusak Boleh kita kisos Boleh kita kisos Tapi kata Allah Kata Allah subhanahu wa ta'ala Siapa yang Dimaafkan Dimaafkan Ini anjuran untuk memberi maaf Siapa yang Dimaafkan Untuknya Dari saudaranya Yang dia Dolimi Yang dia Dolimi Kemudian Dia membalas dengan yang baik Ini orang yang mendolimi tadi Kemudian Dimaafkan saudaranya Dia balas orang yang memaafkan ini dengan kebaikan Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dan Menunaikannya dengan baik Dhalika takfifu merobbikum merohmah Itu adalah keringanan Dari ropunya Dan kasih sayang Allah Ini orang yang didolimi mbak Kalau dimaafkan Dia dapat kebaikan Bagaimana lagi yang didolimi Ini yang mendolimi ini tadi Apaan? Saya ulangi Ini yang mendolimi Yang berbuat jahat Dimaafkan oleh yang Didoliminya ini Dia dapat rohmat Iya kan? Bagaimana lagi yang memaafkan Apa yang didapat? Tentunya lebih besar Dan lebih banyak Lebih besar dan lebih banyak Yang masalah itu bah Yang tetap melompoy batas Sudah dimaafkan Berbuat lagi Dimaafkan Kan ada orang kadang seperti itu kan Kita maafkan eh Sambah jadi Iya Ini yang bermasalah Makanya Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan Setelahnya Tadi kan Kalau dia Dimaafkan Dia tidak berbuat jelek Lagi Tidak jahat lagi Bagus Iya Itu keringanan dari Allah Tapi kata Allah Siapa yang melompoy batas setelah itu Sudah dimaafkan Tapi Tetap jahat Maka baginya siksaan yang menyakitkan Ini nanti yang kita ambil pahalanya Kalau ada pahalanya Kalau tidak ada pahalanya Ini nanti yang kita kasih Dosa kita Adapun kita sendiri Harus kita maafkan Harus kita maafkan Iya kan Alhamdulillah Jangan lupa subscribe, like, dan share Dan share Jangan lupa subscribe, like, dan share